assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani adwin hari ini kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat pupuk organik super dasat sahabat taniya yaitu membuat NPK organik NPK grower sahabat ya yang mana NPK grower itu kandungannya N15 P9 20 kalium dan TE sahabat ya nah disini kita membuat pupuk organik ini ini lengkap sahabat ya dari asam batu dan juga bahan organik dari air jakaba dicampur dengan daun kelor sahabat ya dan juga kita akan tambahkan dengan ini gula gulanya gula merah ya kemudian Ajinomoto satu bungkus ya yang seribuan dan ini susu milku sahabat ya dan ketiga bahan ini Ajinomoto milku dan gula ini sebagai makanan dari mikroba yang akan kita isolasi di jirigen ini ini jirigennya 5 liter sahabat ya untuk cara pembuatannya yang pertama kita buat dulu bakaran sabut kelapa seperti ini nah sabut kelapa ini fungsinya untuk menambah unsur kalium pada pupuk kita nanti pokoknya kita bakar aja sabut kelapa seperti ini ya sampai menjadi arang nah kurang lebih seperti ini untuk cara pembakaran sabut kelapanya sambil menunggu sabut kelapa ini menjadi arang sahabat ya kita siapkan bahan lain yaitu batu ya batu ini kita ambil dari pinggir sungai waktu itu ya Nah batu ini kita haluskan sahabat ya kita haluskan batu ini sampai mirip seperti tepung sahabat ya Nah selanjutnya setelah batu ini kita haluskan sahabat ya kemudian kita masukkan ke arang sabut kelapa kita bakar lagi bersama sabut kelapa sahabat ya selanjutnya kita siapkan daun kelor sahabat ya daun kelor ini manfaatnya luar biasa sahabat ya ini kita bisa remas dengan air jakaba sahabat ya Nah kalau tidak punya air jakaba teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair lain ya yang sifatnya lengkap ya seperti daun kelor ini misalkan dari daun putri malu ataupun dari urin kelinci sahabat ya Nah jadi selanjutnya kita remas daun kelor ini sampai benar-benar larut sahabat ya sampai menjadi cairan sahabat ya untuk daun kelornya supaya kita mendapatkan ekstraksi dari daun kelor ini sahabat ya daun kelor ini tinggi unsur mikro juga sahabat ya bahkan ada kalsium juga pada daun kelor ini untuk selanjutnya kita siapkan wadah sahabat ya Nah setelah kita siapkan wadah kita masukkan pupuk organik cair untuk punya admin ini ini ada pupuk organik cair dari mengkudu sahabat ya kemudian admin gunakan ini lagi ini pupuk organik cair dari kulit mentimun dan buah jambu bol ya ini sudah kita buat satu bulan yang lalu dan untuk POC mengkudu ini ini sudah lama sahabat ya ini ini sudah lima bulanan sahabat ya Nah kemudian kita ambil arang batu dan juga arang sabut kelapa kita campur aja ini kemudian kita masukkan ke POC kulit timun tadi dan juga POC buah mengkudu untuk mengekstrak arang dari sabut kelapa dan juga arang dari batu yang kita dapatkan dari pinggir sungai sahabat ya nah sahabat setelah seperti ini ini batu dan arang sabut kelapa yang sudah kita buat asam batu seperti ini sahabat ya Nah ini setelah dingin seperti ini kemudian kita proses sahabat ya ini cirinya kalau udah dingin admin megang aja udah bisa jadi ini berarti sudah benar-benar dingin sahabat ya ini kita aduk sahabat ya batu dan arang dari serabut kelapa Nah kenapa sih harus dibakar sabut kelapa ini lebih bagus dibakar sahabat ya kaliumnya lebih tinggi sahabat ya dan juga taninnya lebih berkurang kalau sudah jadi arang atau abu seperti ini sahabat ya Nah setelah seperti ini sahabat kita masukkan air jakabak yang kita campur dengan kelor tadi sahabat ya usahakan sampai seperti ini sahabat ya Nah seperti ini sampai seperti rumen kambing sahabat ya kurang lebih selanjutnya kita siapkan wadah untuk ampas dari pupuk ini nah selanjutnya kita siapkan saringan sahabat ya dan juga corong dan gayung sahabat ya jadi saja mungkin saya akan mengembangkan buah anak-anak yang berhubung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selanjutnya kita tambahkan ini NPK grower satu gelas ini sahabat ya kita masukkan satu gelas NPK grower sahabat ya kita masukkan micin satu bungkus yang seribuan sahabat kita juga masukkan gula satu biji sahabat ya selamat menikmati selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam jirigen ini sahabat ya selamat menikmati selanjutnya kita masukkan susu sahabat ya susunya murah sahabat ya cuma 3000an aja ini susu UHT sahabat ya nah ini susu UHT sahabat oke sahabat karena ini belum penuh kita akan tambah lagi dengan air cakabak sahabat ya supaya agak penuh sahabat ya nah sahabat ini ada air cakabak lagi sahabat ya ini sudah lama sudah satu bulan sahabat ya kita akan tambahkan juga ke sini karena ini belum penuh sahabat ya nah sahabat untuk pupuk yang seperti ini kalau sudah diremas tadi ya bahan organik tadi kelor sudah diremas sudah berupa airnya aja yang kesini ini untuk fermentasinya gak harus lama sahabat ya satu minggu juga sudah bisa digunakan sahabat ya dan juga kita tidak menggunakan air lain kita hanya menggunakan air dari pupuk organik cair sahabat ya nah sekarang untuk dosisnya hati-hati jangan terlalu banyak sahabat ya teman-teman kalau untuk dispray gunakan aja 50 ml dulu sahabat ya nah kalau untuk dikocor gunakan setengah gelas aja per 10 liter air karena ini sudah kental sahabat ya ini sudah pupuk organik cair dari kumpulan beberapa pupuk organik cair dari POC buah dan juga NPK dari daun kelor juga kita sudah tambah dengan asam batu dan juga pupuk NPK grower ya sahabat ya jadi dosisnya jangan terlalu banyak sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa fermentasinya yaitu minimal 7 hari kemudian nanti 2 hari sekali kita buka sebentar tutupnya kemudian kita tutup rapat kembali begitu seterusnya sampai 7 hari sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati